Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbit Bani hadir lagi apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat ya di musim kemarau seperti sekarang ini kita memang tengah kesulitan untuk mendapatkan hijauannya dan bagaimana cara saya memberikan pakan untuk kerinci-kerinci kita di kandang yang tengah berkembang seperti ini ya anak-anakannya tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe dulu biar nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya dari Fitbit Bani Oke teman-teman ketemu lagi ya nih sekarang masih musim kemarau nih kita punya beberapa hijauannya ini hijauannya berupa indigo vera yang tengah kering ya jadi kita akan memberikan daun indigo vera ini sebagai tambahan untuk makan kelinci-kelinci kita di kanan ya ada pun cara yang saya lakukan adalah dengan memberikan hanya daunnya saja teman-teman ya hanya daunnya saja seperti ini terus kita pipil ya apa namanya kita pisahkan dengan batangnya ya nah ini batang-batangnya yang nantinya akan berubah seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini daun indigo vera kering cukup membantu ya ketika kita sedang menghadapi musim kemarau ya jadi saya menggunakan daun indigo vera kering ini sebagai pakan tambahan untuk memberikan tambahan nutrisi ke kelinci ya terutama untuk beberapa indukan yang yang tengah-tengah menyusui ya cara yang saya berikan eh mengenai rumput atau daun hijauan indigo vera ini saya memakai takaran segini aja teman-teman ya seperti ini kita akan kasihkan langsung ke indukan yang memiliki memiliki anakannya jadi saya memberikan daun indigo veranya seperti ini teman-teman ya jadi teman-teman kalau memang punya stok pakan berupa pohon indigo vera bisa memanfaatkan daun keringnya untuk diberikan ke kelinci teman-teman ya nah seperti ini saya memberikan daun indigo vera setelah kelinci-kelinci ini diberikan ampas tahu ya berupa pakan kering juga setelah itu saya berikan daun indigo vera seperti ini ya ini juga ada beberapa anak kan kita akan ambil indigo veranya lagi kita berikan lumayan ternyata teman-teman di musim kemarau seperti ini rumput susah dicari kalau teman-teman punya pohon daun indigo vera bisa memanfaatkan daunnya ya seperti ini ya kita akan kasih juga ini nah bisa teman-teman lihat ya nah ini kalau memang tempat pakannya lebih besar bisa muat nih ya banyak cuma saya memang menggunakan mangkuk sebagai tempat pakannya nih ya mudah-mudahan informasi singkatnya bisa membantu teman-teman ya dengan mengatasi musim kemarau seperti sekarang ini pakan terhadap anakan dan indukan kelinci nya tetap terjaga ya nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bunny jika ada tambahan ataupun sanggahan bisa teman-teman tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati